Nah guys, kita bakal bedah nih si Vario 160 ini dari mesin Lalu, pakinya berubah jadi di bawah situ Dan juga soket DLC juga di situ Sementara untuk mengoport sendiri sama masih dengan PCIe X160 Nah disini juga di radiatornya di dalamnya ada kipas Ini standar isu motor Honda lah seperti ini Oke, dua-duanya, keduanya sudah keyless Nah ini dia Ini yang membuat isi ISP ini, ISP Plus ini berbeda dengan ISP biasa Karena dia dari sini ke sini ke sini Nah dia sedemikian rupa Lalu ke sini jadi tetap responsif Sebenernya diputer-puter nih udara di situ Ya, aman gak buat banjir? Sebenernya aman aja Ini ya, tapi tidak melebihi sini Ya, tapi tidak direkomendasikan untuk Ya banjir-banjiran aman ada motor Masuk filter udara air aman, gak ada Dan juga ini si, apa namanya Eee, fan beltnya dia udah yang W Ya, ini polinya sama dengan PCIe segala macem Nah disitu juga kruk asnya Eee, cukup Aku berbeda sih kalau gue bilang Oke Nah ini rangkanya rangka SF Ya, rangka SF Dan ini konstruksi mesin sudah 4 clap Ya, sudah 4 clap Ya, itu ada Semuanya pakai roller locker arm Ya, oke Oh sorry, itu bukan SCU tadi Ini SCU nya di sini ya Jadi ini cukup aman Sindengen ininya yang buat Ya Ini reservoir disini Radiator disini Ukuran bagasi Ya Oke Jadi ini semuanya switch-switch semua Jadi kalau Eee, disini semua sensor ada Apa namanya si Eee, field pump segala macem disini Ini cukup compact Headnya cukup besar Ya Kurang lagi begitu Disini Si Ininya Apa namanya Speedometernya Ya cukup Standar lah gitu Ya Oke Itu aja sih Bedah mesin ISP dari Vario 160 Ya Engaj Dan Engaj An